Kepada motor yang dikendari dua remaja ini mengalami remblong di jalur ekstrim, gotehan desa pacet Kabupaten Mojokerto. Sepeda motor metik meluncur diras dan menabrak benteng penyelaman dari tumpukan sekam padi. Beruntung, dua pengendara motor asal si Duardio ini hanya mengalami luka ringan, meski sepeda motor menancap di benteng sekam. Tak berapa lama, remblong terjadi lagi. Namun, sepeda motor warga Pasuruan menabrak pengendara lain dan mengalami luka parah. Pengendara langsung dibawa ke rumah sakit Sumber Gelagah, pacet Kabupaten Mojokerto. Dalam sehari, ada lima kendaraan sepeda motor yang mengalami remblong. Tiga sepeda motor di res area AMD, Taman Hutan Raya Radensuryo, sedangkan dua pengendara motor di Tingungan Tajam, gotehan. Para pengendara motor ini rata-rata baru saja berwisata di Kota Batu dan bermaksud pulang melewati jalur Cangar. Roni, pusatawan asal lamongan mengaku, sudah merasa gagal fungsi rem sejak dari atas kawasan Taman Hutan Raya Radensuryo. Namun, tak bisa melakukan pengereman, terpaksa menabrakkan ke benteng penyelamat. Selama ini, jalur alternatif dari Kabupaten Mojokerto menuju ke Kota Batu terkenal ekstrim. Selain banyak tingungan, juga turunan tajam dan panjang sejak dari kawasan Taman Hutan Raya Radensuryo hingga pacet Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solaudin melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar, pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya, Syafati Suryo, berikut seputar iNews pagi selengkapnya. Pemirsa seorang kru bus antarkota dalam provinsi terlibat baku hantam dengan pengemudi mobil pribadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Berkelahian diduga akibat bus berusaha menyerobot antrean kendaraan ketika terjadi kemacetan di jalan raya saat arus balik lebaran. Inilah video amatir warga yang merekam dua pria saling aduk jotos di tengah jalan raya nasional, perbatasan Bojonegoro dengan babat lamongan Maureno Bojonegoro. Aduk jotos di tengah jalan saat terjadi kemacetan, di tengah arus balik lebaran pada mimpus yang viral di media sosial. Menurut sejumlah warga, kejadian bermula, ketika bus dari arah Surabaya menuju Bojonegoro berusaha menyerobot antrean kemacetan panjang lewat lajur kanan. Saat di depan ada kendaraan bus berusaha meminta jalan, namun pengemudi mobil tidak memberikan ruang bagi bus untuk pengambil lajur kiri. Lalu terjadi perselesian hingga terus berlangsung. Sementara itu, kanit menegakkan hukum atau gagum saat lantas pores Bojonegoro. Ibda Septian dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami peristiwa tersebut dengan mencari pengemudi bus yang terlibat baku hantam. Aksi saling serobot ketika terjadi kemacetan bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, bus jurusan Bojonegoro Ngawi juga nyaris adu panteng dengan mobil pribadi. Kejadian di hari yang sama berlangsung di Jalan Nasional Kejamatan Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedy Mahdi melaporkan. Kelelahan akibat perjalanan mudik menggunakan angkutan umum Senin sore. Seorang wanita paruh baya pingsan di depan pos terpadu Cilenyi, Kabupaten Bandung. Korban awalnya berencana untuk beristirahat sejenak di kawasan Cilenyi sebelum nantinya melanjutkan perjalanan ke rumahnya di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. Petugas kepolisian dari Polresta Bandung, TNI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berupaya menolong seorang lansia yang pingsan usai perjalanan mudik menggunakan angkutan umum di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Pemudikan pingsan ini sebelumnya mudik dari kawasan Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Saat tiba di Cilenyi, korban beserta cucunya turun di terminal bayangan Cilenyi untuk melanjutkan perjalanan ke rumahnya di Gede Bage, Kabupaten Bandung. Saat perjalan kaki dari terminal bayangan menuju samping pos terpadu Ops Ketupat Lodaya, korban kelelahan hingga akhirnya pingsan. Pemudik ini akhirnya mendapat pertolongan medis serta pemeriksaan kesehatan dasar berupa pengecekan tensi darah, membatu pernafasan, serta minum. Namun karena korban memiliki riwayat penyakit asma dan tidak membawa obat, korban dibawa ambulans ke rumah sakit AMC Cilenyi guna mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Setelah petugas langsung mendatangi, betul ada riwayat asma dari pembudik tersebut, dan obatnya juga tidak terbawa, dan ketika kesulitan bernafas langsung ditangani oleh petugas Dinkes yang memang stand by di pos pembudik terpadu Cilenyi ini, kemudian langsung kita bawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian juga menyampaikan jika pemudik membutuhkan bantuan saat di perjalanan arus balik agar tidak sungkan menginformasikan pada petugas yang berada di jalur terkait agar segera mendapat penanganan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu melaporkan. Ribuan penumpang arus balik lebaran yang akan menggunakan kapal cepat menuju kota kendari Sulawesi Tenggara membeludak, hingga penumpang yang telah memiliki tiket terpaksa melewati samping pagar karena pintu masuk pelabuhan telah ditutup. Sementara penumpang kapal feri Tampo terpaksa menggunakan jalur alternatif menggunakan kapal kecil karena kehabisan tiket. Ribuan penumpang arus balik lebaran yang akan menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Busantara Kabupaten Muna menuju kota kendari Sulawesi Tenggara membeludak. Penumpang yang telah memiliki tiket terpaksa harus memaksa masuk lewat samping pagar karena pagar masuk menuju ke kapal tertutup. Padatnya penumpang membuat penumpang lain saling berdesakan untuk bisa naik ke atas kapal. Sementara itu hal serupa juga terjadi di Pelabuhan Feri Tampo. Karena kehabisan tiket, penumpang terpaksa memilih jalur alternatif menggunakan perahu bermesin dari Tampo menuju Lainea, Konawe Selatan. Sementara itu, Kepala Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Raham memastikan seluruh penumpang yang telah memiliki tiket dapat termuat. KSOP telah menyiapkan empat kapal pergi dan pulang hingga Senin malam. Untuk memberantas calo tiket di Pelabuhan, KSOP juga menyiapkan dua pintu untuk penyaringan penumpang hingga dipastikan tak ada penumpang berangkat tanpa tiket resmi. Dari Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, Febriyono Tameng melaporkan. Pemirsa mengantisipasi kepadatan puncak arus balik lebaran, pemerintah mengimbau kepada para ASN untuk bekerja di rumah mulai hari selasa ini hingga Rabu esok. Diberlakukannya WFH di lingkungan pegawai pemerintah diharapkan bisa menyesuaikan waktu untuk kembali ke tempat kerja. Menggunakan helikopter, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menko PMK Muhajir Effendi melakukan pantauan arus balik. Peninjauan dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat dalam momen arus balik lebaran yang menggunakan jalan tol. Salah satu upaya menguari kepadatan pada arus balik di lebaran tahun ini dengan menerapkan WFH bagi ASN mulai Senin hingga selasa esok. Penerapan WFH tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024. Diberlakukannya WFH di lingkungan pegawai pemerintah diharapkan bisa menyesuaikan waktu untuk kembali ke tempat bekerjanya. Untuk ASN yang tidak punya kepentingan mendesak untuk kembali kerja, silakan memanfaatkan kebijakan work from home. Sehingga yang malam ini mungkin akan berangkat, boleh dibatalkan dulu baru besok atau lusah kembali. Kenapa? Kalau ada ASN menambil keputusan itu, itu berarti membantu kami. Selama melakukan WFH, ASN wajib melakukan pelaporan kehadiran dan capaian kerjanya secara elektronik. Tim Liputan melaporkan. Puncak harus balik lebaran, stasiun Pasar Senen dipadati penumpang yang baru tiba di Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa puncak arus balik lebaran, stasiun Pasar Senen dipadati oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Tercatat per tadi malam ada 46.000 penumpang kereta api yang balik ke Jakarta. Lima hari pasca Idul Fitri, stasiun Pasar Senen dipadati oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Meskipun ada penumpang yang baru mau berangkat mudik, ada pun kedatangan penumpang didominasi dari Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surabaya, dan juga Purwokerto. Menurut pihak UMAS Daop 1 Jakarta, di puncak arus balik lebaran semalam, Tercatat ada lebih dari 47.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Untuk antisipasi keramaian, polisi masih meniagakan personel gabungan dan posko kesehatan hingga posko keamanan yang masih disiagakan. Di malam puncak arus balik lebaran, gerbang tol Kali Kangkung Semarang, terpantau ramai lancar oleh kendaraan pribadi maupun bus penumpang. Tercatat sejak hari Minggu kemarin hingga Senin, lebih dari 100.000 kendaraan melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Dan berikut laporan Giselia Nurahma dan Juru Kamera Pandu Prio. Pemirsa, saat ini situasi di kilometer 414, gerbang tol Kali Kangkung terpantau masih ramai lancar, meskipun terdapat peningkatan volume kendaraan. Kami memantau kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi, walaupun ada juga sejumlah bus penumpang dan juga truk yang bermuatan BBM atau logistik yang mengarah dari Jawa menuju ke Jakarta. Tercatat sejak hari Minggu, tanggal 14 April kemarin hingga Senin ini, tercatat sudah ada lebih dari 100.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan hari Sabtu 13 April kemarin, jumlah kendaraan yang melintas meningkat sebesar 25%. One Way Nasional juga masih berlaku dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek yang rencananya akan diterapkan sampai pukul 12 malam hari Senin. Kemudian selain itu berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, Polda Jateng ini juga memperlakukan One Way Lokal yang dimulai dari kilometer 442 atau exit Tol Bawen hingga kilometer 414 Gerbang Tol Kali Kangkung. Hal ini dilakukan berdasarkan traffic counting atau jumlah kendaraan yang terus meningkat hingga 3.500 kendaraan per jamnya. Sebagai informasi, pemerintah bersama Jasa Marga juga akan menerapkan potongan tarif tol sebesar 20% di transjawa, di tol transjawa dari gerbang Tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta mulai hari Rabu 17 April hingga hari Jumat 19 April. Dan pemirsa untuk mengantisipasi kepadatan puncak arus balik, ini pemerintah juga akan memperlakukan WFH atau work from home yang akan dilakukan selama 2 hari terhitung pada tanggal 16 dan 17 April 2024 untuk para ASN. Dari Semarang, Jawa Tengah, Giselya Nurahma Pandu Priyo, AINYUS melaporkan. Di puncak arus balik lebaran 2024, Gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat terpantau padat merayap. Lebih dari 180 ribu kendaraan tercatat melintas keluar dari gerbang Tol Cikatama. Berikut laporan Indra Setia Budi dan juru kamera Rizky Julianto dan Auliah. Kami informasikan update situasi terkini di Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat saat ini terpantau padat oleh para pemudik yang melakukan kilas balik 2024 pada tahun ini. Dan menurut data yang kami terima, hingga saat ini terpantau kepadatan mengular mencapai 23 km, yang mana dari km 70 percis di Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat hingga km 47, yang mana ini disebabkan oleh tingginya atau volume kendaraan yang tiba atau keluar dari gerbang Tol Cikatama pada hari ini. Dan dari dapat kami informasi juga terkait jumlah pemudik yang melakukan kegiatan arus balik 2024 ini mencapai 180 ribu pemudik yang nantinya tiba dari berbagai kota di Jawa yang bertolak menuju ibu kota Jakarta. Dan kalau kita bandingkan dengan hari sebelumnya, ini mencapai di angka 1.005, maksud kami 150 ribu pemudik yang tiba di Gerbang Tol Cikatama ini. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini mengalami peningkatan sebanyak 18%. Terkait skema yang dilakukan pihak pengamanan melakukan sistem one-way dari km 442 ruas Tol Semarang-Solo sampai Gerbang GT Cikatama km 70 dan dilanjutkan rekayasa kontraflow. Tiga lajur dari Gerbang Tol Cikatama sampai km 47 yang berlaku hingga esok hari pada tanggal 16 April 2024 dan terakhir akan diberlakukan hingga pukul 24.00. Dalam pelaksanaan arus balik, pada puncak arus balik 2020 ini, Menko PMK dan Menhub beserta, Panglima TNI dan juga Kapolri. Tadi baru saja mengontrol langsung situasi terkini di Gerbang Tol Cikatama ini yang mana mereka menghimbau untuk masyarakat untuk memilih hari yang lain karena PT Jasomarga melakukan diskon tarif tol sebesar 20% yang mana nantinya para pemudik ini akan bertolak dari kampung halaman menuju Jakarta ini dalam periode tanggal 17 hingga 19 April 2024. Selain itu juga Menko PMK juga menginstruksikan bahwasannya membeli kelonggaran bagi pihak ASN untuk dapat melakukan WFH dalam periode 16 hingga 17 April 2024. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak melakukan kegiatan arus balik 2024, pastikan keterisian BBM Anda tercukupi dan keterisian saldo tol Anda terpenuhi agar tidak menghambat proses perjalanan Anda berlangsung. Dari Sikatama, Intras Tia Budi, Aulia, Kriski Julianto, AN News melaporkan. Ya, puncak arus balik lebaran jalur selatan Brebes, Jawa Tengah antre panjang akibat adanya pertemuan arus di pertigaan ranca kalong Bumiayu. Kondisi ini diperparah dengan lebar jalan yang sempit menyebabkan kemacetan panjang dari paguyangan Bumiayu hingga pasar Linggapura, Tonjong, Brebes. Ribuan kendaraan pemudik masih antre panjang di jalur selatan Brebes, Jawa Tengah pada H plus 6 lebaran, Senin sore. Nampak ribuan kendaraan mengular panjang hingga 6 km di pertigaan ranca kalong akibat adanya pertemuan arus antara kendaraan dari arah jalan lingkar Bumiayu dan kendaraan dari kota Bumiayu. Selain adanya pertemuan arus di pertigaan ranca kalong kendaraan yang hendak menuju utara di tol penjagaan Pantura, Brebes. Kemancetan disebabkan lebar jalan yang sempit kedua arah bertemu di pertigaan ranca kalong yang hendak ke utara. Akibat pertemuan arus, kemacetan kendaraan mengular dari paguyangan hingga pasar Linggapura, Tonjong, Brebes. Kemancetan bertambah akibat adanya aktivitas kendaraan yang keluar masuk sejumlah SBPU sehingga menyebabkan kendaraan di jalan nasional terhambat. Salah satu pemudik asal Jakarta, Dwi mengaku perjalanan dari Purworejo mengalami kemacetan sejak di Acibarang Banyumas hingga Bumiayu. Dirinya mengaku sudah menempuh perjalanan hingga 16 jam, padahal jika waktu normal hanya 2 jam. Untuk pengguna kemacetan yang masih terjadi di wilayah Brebes Selatan, polisi akan kembali melakukan one-way lokal pada Senin siang. Dari Brebes Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Pasca Iran menyerang Israel, Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat dan mempertemukan perwakilan kedua negara yang berkonflik. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa selama libur lebaran sejumlah tujuan wisata ramai pengunjung di Medan Sumatera Utara, salah satu tujuan favorit warga dengan mendatangi Medan Zoo. Sementara di kawasan Banten, kawasan Pantai Anyar, banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Sejumlah wisatawan baik yang berasal dari kota Medan maupun luar Sumatera Utara berkunjung ke kebun binatang Medan Zoo untuk mengisi waktu berlibur lebaran. Seorang wisatawan asal Aceh mengaku memilih membawa anak ke kawasan kebun binatang Medan Zoo untuk mengedukasi seorang anak tentang satwa dan lingkungan. Selama libur lebaran, Medan Zoo mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pengunjung. Sejumlah kendaraan pengunjung harus antri untuk memasuki sejumlah objek wisata di kawasan Anyar, Serang, Banten. Pantainya yang bersih menjadi daya tarik para pengunjung. Dari Serang dan Medan laporkan. Menawarkan suasana di tengah persawahan sebuah restoran menjadi tujuan para pemudik yang melewati jalur pantai selatan Purworejo, Jawa Tengah. Sementara di jalur pantai utara Jawa Tengah pengejajanan lumpia di kota Semarang masih menjadi menu yang populer di kalangan warga perantauan. Berlokasi di tengah persawahan, sebuah restoran menawarkan suasana berbeda di jalan lingkar Purworejo, Magelang, Jawa Tengah. Di tempat ini pengunjung dapat menikmati menu-menu desa maupun modern yang cukup lengkap. Tak hanya menikmati hidangan, pengunjung juga bisa melakukan suah foto di sejumlah spot. Dari sini pemandangannya bagus, buat foto kita juga bagus. Bagus sih pokoknya. Soal harga, pengelola restoran yang berada di jalur selatan Jawa ini mematok mulai dari Rp6.000 hingga Rp30.000 Bagi Anda yang melintas di jalur utara Jawa Tengah tepatan di kota Semarang, tak lengkap rasanya jika tidak menikmati salah satu camilan khas yaitu lumpia. Berdiri sejak tahun 2014, pihak pengelola mengusung konsep modern pada makanan tradisional. Enam rasa lumpia dapat dipadukan dengan saus kentalnya. Yang terutama adalah isiannya, jadi kita terbuat dari rebung bambu pilihan dari lumpia cikmeme. Yang jelas rasanya tidak mungkin pesing, juga tidak ada rebung kerasnya. Jadi semuanya benar-benar rebung kualitas satu, rebung muda. Kuliner Nusantara warisan luhur. Dari Semarang dan Purworejo, Jawa Tengah melaporkan. Pemirsa di Hari Raya Idul Fitri, banyak warga yang merayakan dengan makan bersama keluarga, salah satunya di Depok, Jawa Barat. Sebuah keluarga memiliki khas hidangan lebaran, yaitu gulai angsa. Berikut liputannya. Sebuah keluarga di Depok, Jawa Barat memilih angsa untuk hidangan gulai yang memang selalu dibuat pada hari raya sebagai ciri khas keluarga tersebut. Angsa menjadi pilihan keluarga lantaran dagingnya yang gurih dan tebal. Cara memasak gulai angsa menggunakan bumbu dapur yang cukup mudah ditemui seperti bawang, lada, daun salam, serai, santan, dan beberapa bumbu lainnya. Semua bumbu di blender lalu ditumis hingga mengeluarkan aroma wangi. Setelah itu ditambah dengan santan encer. Setelah cukup panas, angsa yang sudah terpotong dimasukkan ke dalam wajan. Ditambah irisan nanas untuk membuat daging lebih empuk. Lalu digodok selama 2 jam hingga bumbu meresap dan daging pun berubah menjadi warna menjadi lebih gelap. Usai melewati proses tersebut, masakan ditambahkan santan kental untuk menambah rasa khas pada gulai. Lalu diaduk hingga merata. Angsa agak unik karena tekstur dagingnya mirip bebek tapi tidak berbau. Nah, kemudian ukurannya besar jadi kelihatan lebih mewah dan dimasak dengan bumbu gulai. Masakan pun siap dihidangkan bersama sebuah daging, sayur papaya, dan ketupat. Dari Depok Jawa Barat, Iyung Rizki melaporkan. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap investigasi. Pemirsa kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Syafati Suryo, selamat beraktifitas, tetap semangat, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.